Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini saya akan menjelaskan cara penginstalan SPSS pada komputer atau pada PC kita yang pertama kita harus membutuhkan suatu aplikasi SPSS agar bisa diinstalkan di PC kita disini saya sudah memiliki satu software atau aplikasi yaitu SPSS 15 cara penginstalan mungkin seandainya mahasiswa sudah pernah menginstal office hampir sama kita hanya mengklik dan next atau melanjutkan dan agar aplikasinya menjadi full kita bisa menggunakan patchnya atau versi untuk bisa menjadi versi full menggunakan bantuan patch oke disini ada aplikasinya kita bisa klik SPSS 15 evaluation terus kita next ini proses berjalan penginstalan berjalan oke maka ini pemasangan ke Windows ya ke komputer kita terus kita next ya ini kita setujui ya pilihkan ya pilihkan ixcap next ini kita lanjutkan aja next dan next install ini proses pemasangan kemudian Terima kasih. 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 Kita klik OK. Maka SPSS sudah berhasil dipasang atau terinstall di PC kita. Ini contoh nampak ada SPSS 15. Untuk penginstalan patchnya, kita bisa pilih patch, kita klik patch, maka kita klik lagi patchnya, kita mencari letak patch, aplikasi yang kita install tadi. Biasanya aplikasi yang di install itu di C, di program file, terus kita cari SPSS, kita cari SPSS Utility, kita open, oke sudah selesai, kita exit. Sekarang kita buka aplikasi, kita buka aplikasi, kita buka aplikasi, kita buka aplikasi. Kita tujukan penguka, kita umm, ya przed stop, kita build, ya sudah terima metal, kita ulangi... Kita sudah berhasil menginstall SPSS ke PC kita. Selanjutnya di video berikutnya, nanti saya akan menjelaskan cara menginputkan data ke SPSS. Mungkin ini dulu Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh